Oke, balik lagi dengan saya, Abi Yes, dan kali ini gue di channel Kud Tosu, dan gue sebagai ngisi acaranya, dan bakal mengenalkan yang punya channel. Daripada saya ngomong banyak-banyak, langsung aja kita ngobrol bareng nih sama Kud. Kud apa gimana ya? Halo Kud. Keren juga nih. Mau dipanggil Kud, mau dipanggil apa, bebas. Jadi pada dasarnya channel ini bertujuan satu edukasi, karena berlatar belakang saya juga seorang pelatih saat ini, dimana usia dini yang saat ini saya geluti, dimana yang saya lihat adalah saat ini adalah program grassroots yang tidak menyeluruh di wilayah kita sendiri, khususnya di Anyer. Oke. Ya walaupun sekarang saya tergabung di SSB Igor Culegon, rutinitas ya seminggu bisa 4 kali latihan, ya, dimana ada, disitu ada kelompok usia dari 8 tahun, malah dari 5 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, sampai ke 15 tahun. Oke, oke. Nah, jadi kalau kita berbicara sepak bola grassroots, tentunya disini adalah mengenalkan cara bermain bola yang baik dan benar. Di channel ini ya Kud ya? Ya kurang lebihnya channel ini nantinya ngebahas tentang... Persepak bolaan? Persepak bolaan, cuma tidak yang berbicara seperti pandit futbol dan sebagainya, belum arah ke arah sana ya, karena kita sendiri sadar diri, hanya melakukan apa yang kita kerjakan. Iya, iya. Oke Kud, sebelum ngobrol panjang nih, di story Kud, sebelum jadi pelatih SSB, ini boleh menceritakan sedikit nih, dari story Kud kecil sampai ya sekarang udah jadi pelatih lah gitu tuh. Ya, sebelumnya di lingkungan ya, pertama lingkungan yang mendorong kita untuk mengenal sepak bola itu pasti lingkungan. Lingkungan? Ya, khususnya di Cikoneng, dari Cikoneng kita latihan di Anyer, tepatnya di SSB Anyer, sampai kita beranjak remaja. Waktu itu di usia 13 tahun, saya pindah ke pelita KS. Ya, di mana di pelita KS ini, saya menempa ilmu sampai terakhir saya di usia ke 17. 17, 18 tahun. Terus, kok bisa gitu, kerjun suka sepak bola gitu, apakah si Kud ini tadinya keluarganya dari persepak bolaan atau gimana gitu? Iya, latar belakang seorang persepak bola tidak ada di keluarga. Tidak ada tuh? Tidak ada, hanya lingkungan. Lingkungan sangat baik pada saat itu, ketersediaan lapangan pun di Anyer ini sangat... Minim? Tidak, pada saat itu sangat lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Ada beberapa lapangan dan malah ada beberapa lapangan yang baru pada saat itu. Sebutin dong salah satunya lapangan yang masih ada. Kalau berbicara masih ada, untuk saat ini yang masih ada, yang layak itu cuma lapangan empat raja saja. Satu itu saja? Iya. Tapi tidak berdampak untuk sepak bola usia dini tidak, karena di situ lebih banyak dipakai dengan aktivitas orang dewasa. Sedangkan untuk lapangan yang lainnya, yang masih ada, lapangan Tegal ya, Andesta. Andesta itu ya? Di Cikloneng. Walaupun ukurannya tidak seperti yang waktu jaman saya kecil. Iya. Terus sekarang ada lapangan yang agak jauh lebih baik, yaitu lapangan Ketapang ya. Ketapang gimana? Atau di Paku. Oh, di Paku. Yang sekarang ditempati oleh SSB Anyer. SSB Anyer. Dan beberapa komunitas sepak bola ya di sana. Selebihnya, lapangan-lapangan yang sekarang ada, tidak seimbang dengan tumbuhnya sepak bola di Anyer sendiri. Contohnya kalau tidak seimbang itu seperti apa? Iya, kalau dulu kan hampir setiap wilayah, setiap desa itu ada lapangan. Ada itu? Ada. Dan ada aktivitas. Aktivitas. Contohnya lapangan Pegadungan. Iya, dulu ada. Ada sering juga turnamen. Betul, betul. Tarkam-tarkam gitu. Nah, terus juga lapangan Porgas ya, kalau orang bilang. Porgas di daerah Rumbul Sepur-Rumbul ya. Rumbul Sepur gitu ya. Terus juga ada lapangan yang sekarang sedang digunakan ini juga lapangan Fasum kecamatan. Apa Fasum? Fasilitas umum. Ya, di mana di seberang kecamatan itu ada lapangan bola. Cuma sayang, di sana secara infrastruktur belum memadai buat aktivitas sepak bola karena belum layak. Katanya itu bakal jadi alun-alun katanya. Nah, kalau ke depannya seperti itu bagaimana itu kita belum tahu ya. Kita bakal bahas lagi juga ya kan. Itu obrolan di luar ini deh. Nah, selanjutnya. Saya lebih seringnya sekarang kesibukan di Cilegon dibandingkan di Anya. Cilegon ya? Ya. Karena di sana sepak bola sendiri sangat menggeliat ya. Khususnya di usia dini, banyak sekali SSB yang dimana dulu zaman saya kecil SSB itu bisa dibilang ya terhitung jari. Hanya ada Trakato Steel ya, kalau sekarang PF1 namanya. Terus juga ada Duta Junior kalau dulu ya. Terus ada Gelora kalau nggak salah. Nah, sampai sehari-hari ini juga masih ada. Nah, selebihnya adalah SSB yang di atas 2010 lah baru berdiri. Ada itu? Apa itu? Ya, banyak seperti... Yang dipakai ini kecil. Ya, ini salah satunya. Tapi ini anak masih... Anak bayi. Anak bayi. Anak bayi. Anak bayi, yang masih anak balita dimana baru tiga tahunan. Tiga tahunan ya? Berdiri. Gitu. Dan kalau berbicara yang saya kenakan ataupun yang tempat saya di sini melatih ya mungkin... Mungkin nanti ada sesinya lagi ya. Soal pelatihan. Terkait juga soal SSB-nya kemana arahnya dan sebagainya. Yang jelas di sini kita memahami dulu. Karena di sini sesinya perkenalan adalah mengenalkan dunia sepak bola itu sendiri ya. Iya, dunia sepak bola itu sendiri ya. Iya, dunia sepak bola itu sendiri ya. Iya, benar juga sih. Iya. Jadi, walaupun nanti acara ini dikemas oleh saya, saya minta tolong habis ya. Karena salah satu YouTuber juga nih yang bisa dibilang kondang lah di Anyur. Nggak kondang sih, udah lama lah. Ya, jadi khususnya untuk masalah grassroots yang tadi di awal saya bilang. Kita memperkenalkan sepak bola, tapi dengan cara yang berbeda. Begitu. Kalau dulu mungkin anaknya yang ingin latihan bola. Iya, iya benar. Ya, tapi kalau sekarang didorong oleh kemauan orang tua juga. Karena apa? Ketasi atau ke depannya? Karena kegiatan-kegiatan di luar sekolah dan di aktivitas di luar rumah. Karena sekarang banyak anak-anak yang, maaf-maaf, banyak yang dilepas secara luasa oleh orang tua. Ya, akhirnya anak-anak itu banyak kegiatan di pinggir jalan. Salah satunya kayak, ya ngejar apa itu om, telolet apa gitu kan. Nah, disitu saya melihat anak ini tidak memiliki aktivitas lain. Selain? Ya, Pak Bola. Jadi, aktivitas itu yang akhirnya selesai dari sekolah, pasti yang dikejar adalah handphone. Iya, betul. Di zaman sekarang juga gitu. Kalau tidak main game, kalau anak-anak di anjar pasti akan ngejar-ngejar telolet. Telolet, benar. Nah, dimana ini sangat beresiko buat membekembang seorang anak. Apalagi kita kemarin baru menyaksikan tragedi di Merak, dimana seorang anak kecil mengajar-ngejar telolet dan akhirnya sampai kelindas ya. Dan sayangnya sekali, belum ada kepedulian. Dan sekarang mungkin nanti sudah mendekati misalnya. Tindakan juga. Ya kan? Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan terulang kembali. Nah, tepatnya saya dari 2021 melihat fenomena tersebut. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengajak anak-anak dari lingkungan saya sendiri untuk latihan sepak bola. Betul. Agar terhindar dari hal-hal yang tadi. Ya, dimana di lingkungan saya juga, anak-anak ini sangat tinggi. Aktivitas di pinggir jalan itu sangat tinggi. Akhirnya, ya karena tinggi juga karena dibalangi dengan orang tuanya yang usaha di situ. Ada yang dijual di tempat oleh-oleh dan sebagainya. Yang akhirnya, anaknya akhirnya seakan liar. Walaupun masih dalam pantauan orang tua, tapi aktivitasnya liar. Di mana dia masih ada di pinggir jalan, sampai maghrib, dan lain sebagainya. Maka saya giring dan saya dorong anak-anak itu untuk latihan sepak bola. Itu awalnya. Nah, seterusnya, karena anak-anak ini punya bakat, lalu saya kembangkan. Saya kembangkan, saya ajak, saya perkenalkan SSB, di mana bahwa sepak bola itu tidak hanya sekedar latihan bola. Jadi ada yang lebih luas lagi, yaitu apa? Perkenalan dan pemahaman mental. Tapi gini, ada orang yang skill-nya oke lah, di umur, tapi biaya buat SSB itu tidak ada. Jadi orang tua itu, sudah sih, nak, daripada sekolah sepak bola seperti itu, sudah sih main biasa saja. Padahal kan biar anak ini jadi berkembang di persepak bola. Ya, hampir mayoritas, bukan mayoritas ya, hampir saya temukan dan banyaknya adalah seperti itu ya. Untuk mendaftarkan sebuah SSB dengan biaya pendaftarannya sangat tinggi itu, orang tua juga pasti akan ada perhitungan di situ. Iya, benar. Belum lagi yang namanya SSB pasti akan ada SPP. Iya. Akan ada try out-nya, ya, di mana dia pasti akan uji coba, entah itu nanti ada event yang harus diikutin, gitu. Dan sehal seperti itu pasti dukungan finansial. Finansial, betul. Nah, tapi dari apa yang selama ini saya lakukan, jika hal itu yang dipikirkan duluan, maka kemampuan anak ini tidak akan pernah tersalurkan. Oh, gitu. Dan khususnya untuk anak-anak yang benar-benar tidak mampu, ya, saya cari cara untuk mereka ini dibawa, tetap dibawa. Entah itu dengan bantuan finansial dari orang-orang yang penggiat sepak bola, yang memberikan kepeduliannya, Dan juga donasi-donasi dari beberapa pemain, ya, mantan-mantan pemain juga, yang bisa dibilang ada kepedulian ke sana, dan juga ada para donator yang menganggap bahwa doni anak-anak ini perlu diselamatkan. Seperti itu. Oke, Kut. Tadi ngomong-ngomong soal histori, ya. Tadi, Kut bilang ada klub sepak bola, Andesta. Nah, Kut juga dulu pernah jadi pemain Andesta, Kut. Iya. Pengalamannya gimana, Kut? Iya. Pemainan... Andesta. Andesta itu... Bukan sebuah klub, sih, sebetulnya. Iya. Lebih ke, apa ya, sebuah perkumpulan, ya, dimana rata-rata pemainnya adalah pemuda-pemuda dari wilayah setempat, sih. Tidak. Jadi, dari mulai Kampung Tegal, dan Cikoneng, dan khususnya, gitu ya, yang biasa berlatih di lapangan itu, biasanya di dalam, bergabung di dalam tim itu. Nah, kalaupun ada histori terkait di situ, ya, mungkin ya, hanya sekedar event Tarkam-Tarkam aja kalau jaman dulu, ya. Event-event Tarkam aja, karena jaman dulu itu bisa dibilang cari SSB itu... Agak sulit. Agak sulit. Harus ke kota banget lagi, ya. Minimal itu, kalaupun ada juga dianya, cuma satu. Satu. Iya. Sampai sekarang pun masih satu, dan selebihnya juga kita mesti kalau nggak keseran, ya ke Cilgon. Cilgon, betul. Nah, jadi adanya Andesita ini juga kita ibaratnya merasa ada wadah untuk kita belajar. Yang bagi yang junior itu belajar, kita memahami cara permainan yang senior-senior kita, ya, dan juga, ya, untuk melatih kemampuan. Karena tidak ada, sistemnya tidak ada pelatih-pelatihan di situ, jadi kita latih-main aja, santai-santai aja. Nah, Kut, kalau, Kut kan udah mulai dari anak-anak juga udah suka main sepak bola, nih. Dan sekarang, kok bisa, gitu, seorang Kutoto udah terjun ke pelatih, gitu, tuh. Ada misi apa, gitu, sebenarnya, Ma. Kalau melatih sih sebetulnya kegiatan yang bisa dibilang sudah lama dilakukan. Tepatnya dulu 2004-2005, saya masih sekolah juga, ya. Saya diminta tolong oleh kawan saya di daerah Pasir Sereks itu untuk memberikan materi buat anak-anak usia dini di tempatnya. Nah, karena sepak bola itu menurut mereka itu pada saat itu tuh butuh pemahaman dan pengetahuan cara bermain bola. Akhirnya, saya perkenalkan sepak bola secara basicnya, secara fundamentalnya, bahwa mengenal pasing, syuting, dribling. Nah, itu saya lakukan. Nah, setelahnya itu, baru saya kembali lagi itu di 2017-an, loh. Agak udah lama juga, ya, Kut, ya. Ya, walaupun ada di 2008-2009 tuh ada, tapi nggak se-intens sekarang. 2017 sudah mulai lagi di usia-usia remaja, ya, pada saat itu tingkat SMP, SMA, gitu. Nah, kalau misalkan kenapa terjun? Terjun, ya. Ya, itu hanya kesenangan saja, awalnya kesenangan saja. Tapi kan ada pendapatan juga buat Kut, kan? Kalau pendapatan atau tetap itu pekerjaan si Kut juga? Kalau pendapatan dari awal tidak mengarah ke sana, karena jelas seorang pelatih itu kalau jika dia sudah berhitung, maka apa yang menjadi rasa itu hilang. Begitu, jadi saya tidak ada berhitung. Tidak ada mencari penghasilan di situ, jadi pure hanya sekedar kepedulian saja. Harapan nih, harapan si Kut, nih, kedepannya, harapan Kut, kedepannya seperti apa sih? Ya, kalau untuk di sepak bola di Anjar ya, khususnya karena saya ada misi di Anjar, harapannya banyak kalangan-kalangan itu peduli. Oh, ya, baik. Keduli dalam hal apa ini, khusus? Ya, akan ada regenerasi. Oh, generasi. Ya, di mana tumbuhnya komunitas-komunitas sepak bola yang ada di Anjar ini. Otomatis kan kegiatan tentang sepak bola ini kan juga bertambah ya? Iya, benar. Karena saya perhatikan juga hampir setiap kali ada lapangan tidak ada yang pernah kosong saat ini. Cuma untuk kepedulian untuk anak-anak menurut saya masih kurang. Masih. Minim banget, minim. Iya. Nah, kenapa harus, kita harus peduli. Gitu kan, kenapa harus peduli terkait masalah anak-anak? Karena dunia sepak bola ini kalau nggak dikenalkan maka tidak tahu. Oh, ya. Maka akan tidak akan paham. Benar, benar. Terus yang kedua, sepak bola itu luas. Artinya tidak hanya di Anjar. Iya. Bisa keserang, bisa kecelung, bisa keluar kota lainnya, gitu kan. Dan Alhamdulillah, beberapa anak yang sering saya bawa ke event, sudah mengikuti event-event di tingkat nasional. Salah satunya di event Top Yacht, Geas, dan event Liga Top Score. Iya. Di mana event-event itu adalah event-event yang dimana sekarang, pesepak bola muda sekarang ini, yang menjadi pemain tim nasusnya 17, tim nasusnya 20, itu memulai karirnya itu di event-event tersebut. Maka, setelah dibantu beberapa kalangan, seperti Pak Supianto, Pak Dewan, ya. Alhamdulillah, sekitar, ya kurang lebih sekitar 12 anak ya, sudah pernah mencicipi dan merasakan event di tingkat nasional. Oh, Alhamdulillah. Sebutin dong kok siapa-siapa orangnya, kalau ada beberapa. Yang pertama, seperti kayak Wildan, Wildan itu dari Tegal, Cikoneng. Terus juga ada Aufa, dari Cikoneng. Terus ada Ali, dari Tegal juga, Cikoneng. Ada Bima, terus Alfariski, ya. Itu juga dari Cikoneng. Dari Anyer-nya ada Ibam, ada Faiz, ya. Terus juga ada anak saya, khususnya. Terus di Liga Top Score-nya ada Sultan dari Anyer, ada Rano, ada Agis dari Anyer. Terus ada si Yuga. Banyak juga, ya. Banyak. Nah, yang penting tujuannya apa? Kan begitu. Tujuannya adalah mengikuti event-event di nasional itu adalah memperkenalkan. Khususnya memperkenalkan. Bahwa di luar sana, banyak anak-anak yang sudah berproses dari usia yang paling dini sekali. Jadi, harapan saya ke depannya, yang sudah mengikuti-mengikuti ini menjadi sebuah contoh. Sebuah contoh yang ada di Anyer ini, bahwa sepak bola itu luas, sepak bola itu bisa digapai dengan cara apapun. Keren itu, Kut. Oke. Keranya, perkenalannya sudah matang ini, Kut. Ya, mudah-mudahan nanti selanjutnya ada topik-topik baru. Topik-topik baru, ya benar. Mungkin ada pembahasan yang lebih luas. Saya juga butuh saran, kritik, ya. Khususnya buat warga di Anyer ini. Iya, benar. Ya. Khususnya di wilayah di luar Anyer, ya. Seperti kayak Cilugon dan sebagainya. Kalau memang ada saran dan kritik buat channel ini mau diapain, nih. Iya, benar-benar. Biar berkembang juga. Mau bahas apa nih kita, nih. Gitu kan, mau bahas. Biar saling support juga. Mau bahas tingkat usia dininya, rembajanya, ataupun usia dewasa, nih. Atau tentang komunitas, nih. Iya, iya, iya. Nah, saya yakin di tingkat komunitas saat ini, siapa sih? Enggak bermain bola saat ini. Iya, betul. Apalagi dengan gemburuhnya sepak bola dunia kemarin, ya. Piala dunia usia 17, piala Asia, ya. Terus kemarin ada kita selesai kualifikasi piala dunia, ya. Untuk sementara kemarin itu udah sangat membawa atmosfer dunia sepak bola itu bergairah kembali. Oke Kud, itu aja kali ini gue sebagai pembawa acaranya di channel Kud Tosu, ya? Iya, boleh. Tosu itu apa sih? Iya, Tosu itu. Jadi sedikit aja ini, soalnya udah agak. Iya, Tosu itu singkatan dari nama panjang saya, ya, tepatnya Toto Suprianto. Oh, Toto Suprianto. Jadi agak biar enggak terlalu panjang manggilnya, ya, disingkat aja lebih praktis. Lebih praktis Tosu. Dan lebih mudah dikenal. Iya, bener juga. Seperti itu sih. Ini dia yang punya channel Kud Tosu dan saya ABS. Buat teman-teman yang di luar sana jangan lupa di-like, komen, dan di-subscribe. Dan kedepannya channel ini mau bikin konten apa lagi tinggal komen dan request. Oke, itu aja dari gue, ABS, pamit, undurkan diri. Bye. Bye.